Kami dari kelompok tiga ingin mempresentasikan aplikasi yang bernama Instagram. Instagram merupakan sebuah aplikasi yang digunakan oleh pemakai untuk membagikan foto atau film video dengan adanya tag serta lokasi. Instagram berdiri tahun 2010 oleh Kevin Sistrom dan Mike Rieger. Semua berawal ketika Kevin Sistrom menempuh kuliah di Stanford University di mana ia berada di kampus yang sama dengan Mark Zuckerberg dan Mike Rieger. Mark menawarkan pada Kevin untuk bergabung dalam bisnisnya yaitu Facebook namun akhirnya Kevin menolak. Akhirnya Kevin memutuskan untuk bertemu dengan Mike di salah satu cafe. Setelah mereka berbincang-bincang mereka memutuskan untuk ingin membuat aplikasi yang namanya Bourbon. Lalu Kevin mencari investor dan bertemu dengan Steve Anderson dan Anderson Horowitz di sebuah bar dan total investasi yang didapatkan adalah 500 ribu dolar. Ternyata aplikasi Bourbon ini sempat mengalami kegagalan. Jumlah pengguna pada saat itu hanya 100 orang sehingga mereka merasa aplikasi ini tidak berkembang. Akhirnya mereka melakukan evaluasi dengan bertanya ke pengguna Bourbon dan mendapatkan ide yaitu menciptakan fitur filter di dalamnya dan mengubah namanya sehingga terciptalah Instagram. Sejak itu pengguna naik secara drastis menjadi 1 juta dalam sebulan dan pemilik Facebook yaitu Mark Zuckerberg tertarik untuk membeli Instagram seharga 1 miliar dolar saat itu. Di platform Instagram ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan itu yang pertama kualitas unggahan yang menurun, terus harus diupdate secara berkala, menghabiskan banyak kuota internet, persaingan bisnis yang kentat, rawan terjadinya peretasan, serta rawan terjadinya bully dalam platform Instagram. Kalau kelebihannya yaitu yang pertama mampu bersifat privacy, memiliki beberapa fitur yang menarik, menyediakan akun bisnis yang dapat menguntungkan, sebagai media utama berupa foto dan video, koneksi menggunakan sosial media lain, mudah dalam penggunaannya, mudah melakukan promosi, serta aplikasi yang gratis atau tidak berbayar. Selanjutnya ada fitur-fitur dalam Instagram. Yang pertama ada fitur follow. Dengan fitur tersebut digunakan untuk pwt sesama penggunanya. Selanjutnya ada upload foto dan video. Pengguna dapat memposting berupa foto atau video. Berikutnya ada like, comment, share, and save. Dalam fitur ini, pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya dengan memberikan like, komentar, berbagi, dan menyimpan konten yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada instastory. Fitur ini dapat membagikan cerita berupa foto maupun video selama 24 jam. Selanjutnya ada IGTV. Dalam fitur ini, pengguna dapat membagikan video dengan durasi yang lebih lama. Selanjutnya ada fitur direct message. Dengan fitur ini, para pengguna dapat melakukan interaksi dengan pengguna lainnya tanpa diketahui oleh orang lain. Selanjutnya ada Instagram Insight. Dalam fitur ini, pengguna dapat mengakses analytic tools yang digunakan untuk membantu pengguna dalam memberikan informasi berupa data atau statistik untuk menilai upaya marketing yang dilakukan. Selanjutnya ada Instagram Shopping. Merupakan fitur yang memungkinkan penggunanya dalam menggugah foto yang mengandung tag produk dan harga di dalamnya. Berikutnya ada Instagram Business. Dengan adanya fitur ini, dapat memudahkan penggunanya melakukan kegiatan bisnis yang dilakukannya. Selain itu, dapat memudahkan konsumen dalam menjangkau produk yang diinginkan. Selanjutnya ada fitur hashtag. Dalam fitur ini dapat digunakan sebagai pengelompokan postingan atau konten Instagram untuk memudahkan dalam melakukan pencarian. Karakteristik konten Instagram merupakan sebuah platform yang menyediakan berbagai jenis konten berupa foto dan video. Biasanya video singkat yang mengutamakan nilai estetika dan mayoritas digunakan oleh kaum milenial. Yang pertama ada konten foto. Konten foto pada Instagram sangat efektif bagi para pebisnis untuk mengiklankan dan mempromosikan barang dan gagannya secara visual dengan mudah. Yang kedua ada konten video. Konten video pada Instagram sangat efektif untuk digunakan oleh para pebisnis dengan tujuan untuk mengiklankan barang dan gagangan dalam bentuk audio visual. Yang ketiga ada konten kombinasi antara teks dan visual. Konten kombinasi antara teks dan visual pada Instagram yang biasa digunakan oleh para pebisnis untuk menjelaskan sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu. Yang terakhir yaitu contoh pemakaian dalam dunia bisnis dan pengukuran efektivitas. Dalam dunia bisnis Instagram paling sering dipakai sebagai media untuk melakukan promosi dan membagikan informasi terutama dalam bentuk visual yaitu foto dan video. Promosi yang biasa dilakukan yaitu dengan membagikan foto dan video dari produk dan jasa yang ditawarkan kepada publik dibagikan melalui Instagram post maupun Instagram stories. Ditambah dengan adanya fitur caption untuk Instagram post, maka foto dan video yang dibagikan bisa diberikan informasi lebih lengkap lagi agar digital audience yang melihat bisa mendapatkan informasi dengan jelas dari produk atau jasa yang dipromosikan. Mengukuran efektivitas pengguna Instagram dalam dunia bisnis dapat dilihat dari beberapa fitur yang tersedia. Jika dilihat dari jumlah follower, apabila jumlah follower akun untuk bisnis tersebut berjumlah banyak, bisa dikatakan akun tersebut sukses dibuat untuk bisnis karena banyak yang mengikuti dan otomatis akan selalu mendapat update terbaru dari akun bisnis tersebut. Apabila akun Instagram sudah dirubah menjadi Instagram bisnis, maka fitur insight dapat digunakan untuk mengukur efektivitas. Karena dengan fitur tersebut dapat dilihat jumlah interaksi digital audience terhadap akun bisnis yang dikelola. Selain itu dapat dilihat demografis dan geografis dari digital audience seperti usia dan jenis kelamin serta lokasinya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.